Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-16, Matius 6 ayat 16, Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Judul renungan kita hari ini adalah Arti pengorbanan Tuhan, ditulis oleh Hana Gutwin, Saudara yang terkasih, Masa Prapaskah ditandai sebagai masa perenungan iman, puasa, dan pertobatan dari Rabu-Abu hingga Paskah. Dengan pengorbanan dan kebangkitan Kristus, melakukan pengamatan, dan menempatkan fokus pada peperangan melawan hasrat kedagingan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selama 40 hari dan 40 malam, orang Kristen di seluruh dunia memakai mantel disiplin rohani, untuk memperdalam iman mereka kepada Tuhan. Mengamati masa Prapaskah, terlihat berbeda bagi setiap orang percaya, meskipun biasanya puasa adalah faktor utama. Beberapa memilih berpuasa dengan cara tradisional, seperti tidak makan, atau hanya makan jenis makanan tertentu. Beberapa memilih berpuasa dengan cara yang berbeda. Mereka mengevaluasi gaya hidup, dan bertekad untuk melepaskan kenyamanan, untuk fokus membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah Bapak. Misalnya, tidak menggunakan televisi atau ponsel pada masa Prapaskah, atau mengurangi waktu tidur mereka, dan memberikan waktu lebih banyak, untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ada begitu banyak pilihan yang tak terbatas, yang terpenting adalah taat mengikuti roh kudus, dan melakukan pengendalian diri, pada area yang Tuhan sentuh dalam hidup kita. Puasa jenis apapun yang kamu putuskan, yakinlah kamu sejalan, dengan apa yang Alkitab katakan tentang berpuasa, dalam kitab Matius, kita didorong untuk berpuasa dengan rahasia. Matius 6 ayat 16-18 mengatakan, Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu, berhati-hatilah terhadap motivasi untuk puasa, dan mengamati prapaskah, ini adalah momen untuk menghormati Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus melawan dosa di Padang Belantara, tujuanmu adalah untuk tetap teguh, selama masa pengudusan bagi Tuhan, pencobaan datang setiap hari, dan akan berlanjut sepanjang musim. Seperti yang terjadi pada Kristus, selama pencobaan di Padang Gurun, yang dicatat dalam kitab Markus di Perjanjian Baru, Markus 1 ayat 12-15 mengatakan, Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke Padang Gurun, di Padang Gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alkitab mencatat berkali-kali, ketika Yesus pergi seorang diri, dan memusatkan perhatiannya kepada Bapaknya di surga. Prapaskah adalah waktu yang disiapkan, untuk melakukan hal yang sama. Selama kita berpuasa dan merenung pada perkataan Tuhan, peganglah Yul Pasal 2, tetapi sekarang juga, Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyanyang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya, Yul 2 ayat 12-13. Saudara yang terkasih, puasa adalah bagian yang diperlukan, untuk melengkapi pengamatan Prapaskah. Kita akan melawan keinginan daging, dan menyangkal diri kita sendiri. Tetaplah kuat, atas panggilan yang kamu miliki pada musim ini, berkat Tuhan lebih besar, dari kesenangan sesaat yang kita tinggalkan, marilah kita renungkan. Duka adalah bagian dari proses, ketika kita mengingat kematian Yesus di atas kayu salib, tetapi juga saat yang mengembirakan, ketika kita merenungkan kebangkitannya. Sukacita kita ditemukan di dalam dia, biarlah itu menjadi pelajaran, yang dapat kita pelajari selama masa pengudusan ini. Jadi apa gunanya Prapaskah? Prapaskah itu benar-benar segalanya dan itu penting, karena kebaikan Tuhan lebih baik, dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran, dan hati manusia. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.